Selamat pagi saudara, kembali kita jumpa pada hari ini bersama saya Romaino Nahakmir PR di edisi Senin 8 Januari 2024. Tentu kita selalu berbicara tentang siapa itu, Almarhum Monsenyur Anton Painrat, SVD. Beliau sosok yang sangat luar biasa. Dan hari ini bersama saya, Bapak Usk Patambua Monsenyur Dominikus Saku PR. Selamat pagi, Pak Uskup. Selamat pagi, Romaino. Senang sekali bisa bersama kami pagi hari ini. Ya tentu banyak orang ingin tahu seperti apa sosok Mendiang Bapak Uskup Emeritus Anton Painrat, SVD. Dan hari ini Bapak Uskup akan segera berkisah kepada kita seperti apa? Bapak Uskup, seperti apa sosok Bapak Uskup Anton Painrat, SVD? Pengenalan saya atas sosok Bapak Uskup Emeritus Monsenyur Anton Painrat, SVD. Kalau saya boleh membagi tahap pengenalan saya akan beliau, saya membaginya atas tiga. Yang pertama, sebagai anak kecil yang waktu itu di SDK, saya mengagumi beliau dari jauh dengan menggunakan rambut yang weak, orangnya tinggi, tegas. Dan kemudian baru saya mengetahui bahwa beliau memang dibesarkan dengan pendidikan Belanda yang ketat. Sangat ketat. Sangat ketat. Dan kemudian dalam perjumpaan saya dan beliau baru saya menemukan bahwa pada masa mereka, mereka belajar bahasa Melayu, tetapi bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Iya, bahasa Belanda. Jadi, saya bisa mengerti beliau itu sungguh-sungguh dibentuk menurut ketatnya dan disiplin dari sungguh-sungguh watak orang Belanda. Pengenalan saya tahap yang kedua, saya mengenal juga masih tahap agak dari luaran sebagai frater. Sebagai frater, sebagai frater di Semenari Tinggi, saya bertemu dengan beliau satu-dua kali. Beberapa kali kebetulan. Lalu yang kedua, suatu saat dia menugaskan saya untuk satu tugas yang beliau saya kira itu tugas khusus. Karena waktu itu di Semenari Tinggi, Santu Petrus Ritapiret, belum ada pembina dari Keuskupan Atambua. Saya ditugaskan oleh beliau untuk semacam menjadi mengikuti teman-teman dalam arti kami berjuang bersama. Dan saya, suatu tugas yang kemudian saya rasa, oh beliau mempunyai perhatian yang luar biasa terhadap pendidikan para frater. Jadi, waktu itu masih dalam pendidikan sudah diberi tugas? Iya, dia beliau karena waktu itu sepulangnya Pater Antoniansen, SVD, ada kevakuman. Jadi, waktu itu saya antara tingkat 5 dan 6, beliau bilang, coba kamu memperhatikan supaya pendidikan di situ jalan baik. Tidak dalam arti sangat formal, hanya supaya kami bisa belajar berjalan bersama dengan cara yang lebih baik. Dan yang ketiga, saya mengenal beliau lebih dekat waktu saya sebagai diakon. Saya menjalani praktik diakon di Keparuki Katedral. Banyak kali berurusan dengan beliau menyangkut upacara-upacara, tabisan gereja, tabisan imam. Jadi, sudah mulai dekat sejak praktik pastoral. Sebagai frater dan diakon sebenarnya saya belum merasa nyaman. Karena beliau orang, dan beliau itu orangnya tegas. Tetapi, orangnya baik. Saya mendapat itu kesan, orangnya baik. Dia juga punya maksud supaya kita menjadi baik. Berurusan dengan itu sampai dengan tabisan. Banyak kali karena saya tinggal di sini, banyak kali kegiatan di Emmaus ini bertemu dengan beliau. Karena saya menangani juga tugas. Kemudian sebagai pembina di tahun rohani. Lalu kemudian juga ditugaskan sebagai subseksi musik liturgi. Jadi banyak kali berurusan dengan beliau. Emang betul beliau itu sangat tegas ketika mungkin karena kaya pastoral dari gaya-gaya beliau sendiri seperti apa? Beliau pada masa itu kan sementara kuat-kuatnya menjalani apa yang dinamakan pastoral tiga ber. Yang saya melihat sebagai suatu dobrakan terhadap kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bisa jadi budaya yang menghambat, bisa jadi pola hidup yang dia namakan pola hidup rangkap. Karena iman dan ajaran yang bertendangan dengan iman itu di Haiti secara bersama. Jadi saya membaca tegasnya Mons. Anton ini untuk sebagai gerakan untuk memurnikan kehidupan iman. Dan karena itu resistensi terhadap dari umat kita juga karena ada kepentingan terlebih yang berkedudukan dan berpengaruh. Untuk tokoh pemerintah, tokoh adat, ini kan langsung kena gebrakan. Berarti kebijakan tentang TKB itu masih sedikit punya imbas pengaruh ketika Pak Ustup sendiri menjalani tugas sebagai pemimpin umat di Kusupan ini? Nanti kita akan lihat di lima tahun setelah beliau itu mau mengalihkan ke Kusupan yang berikut. Dia memulai dengan apa yang dinamakan Eva Perca. Jadi sebenarnya rekoleksi 3BR, retret 3BR, dialog rumah adat, dialog gereja berdikari dan seterusnya. Itu sudah jalan. Dan nanti kalau kita mau menilai, beliau meletakkan dasar supaya kita memang belajar beriman secara tegas, secara konsisten. Dan harus memang murni menjalani iman yang ternyata di dalam kehidupan yang kompleks tidak terlalu gampang. Saya mengetahui misalnya beliau mengalami juga tantangan dalam kaitan dengan itu. Misalnya mendobrak budaya yang sudah dipercaya sebagai sesuatu yang menjadi pegangan tidak gampang. Karena itu dalam satu dua kasus, beliau mau tidak mau menggunakan teknik yang saya kira hanya teknik saja. Misalnya dengan tegas mengekskomunikasi. Dalam arti, kalau engkau mau menganut misalnya budaya yang masih bertentangan dengan iman Kristen, dan sebaiknya engkau tetap di rumah adat seperti itu. Tidak banyak, tetapi ada satu dua. Dan itu beliau tegasnya di situ. Bapak Usul ketika tahun 92, tabisan imam itu ada sembilan orang. Sembilan belas orang. Sembilan belas orang ya. Diberi tugas sebagai imam baru, apa yang Bapak Usul pelajari dari karakter beliau sendiri? Beliau itu orangnya unik. Dari satu pihak, dia tegas untuk pemurnian iman, tapi tahu caranya mendekati orang. Beliau itu dia bicara, kita harus pakai tafsir. Jadi kalau dia bicara seperti ini, wah ini maksudnya apa? Jadi kita berani menafsir, apa maksud dibalik itu? Jadi contoh, setelah kurang lebih tiga tahun bertugas di Tahun Rohani, atau dua-dua peristiwa. Suatu saat, kami dua waktu itu masih ada rumah Unio, karena saya datang kurang lebih hampir setengah tahun, saya tinggal dulu di rumah Unio, karena di sana belum ada tempat. Beliau dalam kegiatan seringkali sore-sore menjumpai saya. Lalu dia katakan, ini saya perlu orang mau tulis ini, tapi tidak tahu, coba engkau cari orang dong. Nah, jadi saya mengertinya beliau meminta saya untuk menulis. Jadi saya berdialog, minta maksudnya bagaimana, lalu saya tuliskan. Kemudian menyerahkan kepada beliau, saya bilang, saya bersama dengan teman-teman, mungkin dilihat. Sesudah itu, oh baik. Yang kedua, waktu saya diminta untuk pergi belajar. Beliau datang, Romodomi, saya nanti satu kurang lebih, empat lima hari saya di sini, mau mempersiapkan bahan. Nanti kita berdua di sini, kita makan bersama di kamar makan. Jadi selama kurang lebih satu minggu, saya bersama beliau, kami dua sendiri. Dan beliau mengatakan, kita mau mencari orang studi filsafat. Frater-frater di sana belum ada dosen filsafat. Apakah bisa menemukan di antara para imam, atau kamu punya angkatan, seseorang yang bisa membantu kita. Jadi bukan langsung menemukan bahwa silahkan nanti studi langsung, tidak. Tapi masih butuh tafsiran juga. Jadi, saya menafsirkannya, satu, saya mengerti lurus, saya pergi cari orang. Teman-teman saya, saya sudah mengerti, mereka pasti tidak mau. Tapi ya, saya pulang dan memberitahukan kepada Bapak Uskup, saya sudah menghubungi teman-teman, belum dapat orang. Ya, kalau begitu, nanti kita tunggu saja, kapan. Pembicaraan kami berlangsung kurang lebih tiga minggu. Suatu pagi, saya didatangi oleh Direktur Panggilan waktu itu, Pater Roger Riese SVD. Beliau mendatangi saya, dan dengan gayanya, ya, Domi, kamu mesti pergi ke keuskupan untuk ambil kaset bahasa latin, bahasa Italia untuk belajar. Suara tanda-tanda ini kalau harus mau berangkat. Jadi, saya bilang, bagaimana, Pater? Ya, pergi belajar, pergi ambil itu untuk belajar, belajar bahasa Italia. Saya pergi, dan selanjutnya, menggandakan itu kaset, lalu saya perlahan-lahan belajar, belajar sendiri. Dan, beberapa kali, saya pergi berbicara dengan beliau, ya, kalau tidak dapat orang, memang kita punya kebutuhan seperti itu. Beliau tidak bertanya lagi, kurang lebih beberapa hari, surat, putusan sudah keluar. Waktu itu langsung menerima, atau sedikit ada pemberontakan sedikit, atau menolak, seperti itu? Saya sudah, sejak mau menjadi imam, saya sudah mengatakan, ya, saya taat. Ketaatan itu, saya mengerti sebagai, kalau tidak sulit, tidak perlu ketaatan sebagai keutama. Karena saya lihat, ketaatan itu hanya berfungsi, kalau putusan itu, tidak bisa kita terima dengan baik. Di antara para romo, saya menangkap sinyal, tidak ada yang mau ditempatkan di seminari, apalagi studi yang berat, apalagi yang pulang di formasi. Biasanya semua, ya. Jadi, saya mengerti dalam arti itu, maka, saya katakan, ya, kalau inilah kebutuhan gereja, yang disampaikan melalui Bapak Uskup, ya, saya jalan. Maksudnya, ketika ditavis tahun 2007, apakah mendekati itu ada sinyal-sinyal kecil, kalau misalnya sudah dipersiapkan oleh beliau sendiri? Kalau saya mau berbicara secara lebih jelas, beliau sebenarnya mempersiapkan orang lain. Beliau mempersiapkan orang lain, tetapi di luar dugaan orang itu meninggal dunia. Dan dia persiapkan, menurut saya, apa yang saya tahu, dia persiapkan secara terbuka. Terbuka. Dan, kakak saya yang almarhum ini yang dipersiapkan, menurut saya orangnya oke. Orangnya oke. Saya tidak ada bayangan, tidak pernah ada imajinasi apapun. Tidak ada sama sekali. Suatu saat ada seseorang yang membisikkan kepada saya, kamu siap sebab kamu dua almarhum itu dekat. Saya bilang tidak mungkin, karena saya punya studi tidak menunjang. Ya, saya bilang, di Indonesia saya belum pernah dengar orang yang studi filsafat itu jadi uskup. Saya tidak ada, tidak ada, tidak masuk ke sana. Tidak bayangan sama sekali. Itu salah satu yang waktu diberitahukan, saya rasa beratnya di situ. Karena saya merasa studi saya tidak untuk itu. Tidak untuk menjadi uskup, tidak. Mas Senyur, ketika ditabis, apalagi Mas Senyur sebagai imam berimpin pertama di uskupan ini, apakah ada bisik-bisik beliau, apa yang dilakukan ketika menjabat sebagai pemimpin umat? Ada bisik-bisik sedikit di awal tugas sebagai imam uskup waktu itu? Saya dalam pergulatan, menemukan jalur untuk menyampaikan. Orang otoritas yang memberitahukan itu mengatakan, tidak bicara dengan si orang pun. Saya bertanya, apakah saya boleh diizinkan untuk berbicara dengan uskup saya, karena saya sementara dalam keadaan tidak siap. Oh iya, boleh. Tapi beliau sudah tahu. Jadi, waktu saya mengatakan kepada beliau, bapak saya ini, bilang, ya, itu kita semua percaya, kita kerja atas dasar kekuatan roh kudus, dan itu. Nasihat yang untuk saya normatif, normatif, tetapi saya menangkap, pesan yang kuat dari gereja, ya inilah tugas. Inilah tugas, inilah jalan, silakan dijalani. Karena sebelum itu saya sudah bergulat dengan otoritasnya. Itu jadi, saya hanya meminta, ada seseorang yang saya bisa menyampaikan, bahwa untuk saya bisa sedikit itu. Saya menyampaikan, apakah ada cara lain untuk saya menyampaikan. Beliau hanya katakan, biasanya kamu tahu, kita punya ini, kalau dari yang tertinggi sudah mengatakan seperti itu, kita yang dari bawah ini, tidak bisa ada orang yang bisa mengubah itu. Jadi, jadi kita berdoa, supaya roh kudus mendimbing dan dijalani. Setelah tanggal 2 Januari lalu, itu ada syukuran di 95 tahun. Apakah terbaca sedikit agak gelagat, atau hal-hal yang berkata ke Mbak Bemba, seperti inilah penjalan hidup dari Mbak Senyor Anton. Ada sesuatu yang terbaca waktu itu? Saya sebenarnya sudah agak lama membaca, bahwa beliau punya daya tahan, makin lama makin menurun. Yang biasa itu, kakinya mengalami semacam cairan yang keluar, dan itu ditangani secara khusus oleh dokter. Yang kedua, ada tanda waktu Lisa di Halilulik, beliau itu ulang aling. Jadi, selain mata juga, saya menangkap bahwa, kodaya ingat ini agak menurun. Jadi, saya selalu berdiri di samping, untuk mendampingi, menunjuk. saya tahu, beliau tidak mau ditunjuk. Apalagi, kalau yang menunjuk itu, Romo atau Frater, biasanya dia pukul tangannya. Langsung reaksi. Iya, langsung reaksi. Jadi, itu orang tua, dia merasa bahwa, dia bisa melakukan. Dia punya kehebatan ada di situ. Dia sungguh percaya diri. Yang saya tangkap berikut, waktu ada perayaan di Naik Kakek, perayaan 25 tahun imam, kakak kami imam, selesai perayaan, saya kembali, menginap di Kefa, beliau melanjutkan sampai di Wepule, dan bahkan di beberapa stasi yang lebih jauh lagi. Saya tanya, kenapa mau ke sana? Kita pergi pamit. Itulah tempat-tempat kita. Kita sebagai imam muda, kita mengunjungi. Jadi, kesan saya, orang ini, menyimpan, dia punya pengalaman imam. Dan dia menghormati umat yang dia layani. Dia sungguh-sungguh masuk dalam situasi, bahwa kalau sudah memiliki komunikasi, hubungan dengan umat, tidak boleh dilupakan, dan seterusnya. Itu hebatnya beliau. Saya tahu, tahun-tahun berikut, dia mulai pamit dari Nekake. Nanti kemudian ke Eban. Tahun lalu, dia ke Weolo. Waktu Weolo merayakan 60 tahun, dia ada di sana, dan waktu saya suruh pulang, dia masih melanjutkan ke beberapa stasi, dia masih pamit. Jadi pamit dari stasi ke stasi. Dan tahun ini, pada Natal yang baru lalu, dia pergi ke Haumeni untuk pamit. Puncak dari pamit itu tanggal 2. tanggal 2 Januari kemarin. Tanggal 2 waktu kami merayakan itu, yang menarik, beliau sendiri yang menyiapkan hewannya. Jadi dia membeli seokor babi, dan dia katakan, ini saya bayar sendiri, saya beli, karena kita harus makan stiki yang enak. Itu semua dipersiapkan oleh almarhumnya. Jadi saya memaknai itu, beliau mempersiapkan, waktu kami makan, dia ulang ini kata terus-terus. Saya mau berbicara lebih lanjut, saya katakan, masih ada beberapa potong yang belum disentuh. Saya bilang, Bapak, kita menyimpan ini, supaya kita makan stik enak, besok pagi, pusat pagi, kita masih ada hari-hari. Jawabannya mengejutkan saya, hari ini kita makan stik, besok kita tidak makan lagi. Jadi betul-betul sudah kelihatan sekali, sesuatu akan terjadi. Saya hubungkan dengan peristiwa lain, 2 tahun lalu, dia masuk rumah sakit. Dia rupanya waktu itu, ingatan sangat menurun, dia sakit, tetapi dalam imajinasinya, dalam halusinasinya, kalau mau katakan seperti itu, dia dijemput di peruki. Jadi, dia punya tempat tidur yang di rumah sakit, itu adalah kursinya. Dia sementara diarak. dan dia naik di tempat tidur, itu lengkap dengan sepatu. Lengkap dengan sepatu. Artinya untuk saya, ada sesuatu yang terkait dengan memori, yang kita katakan, itu blank di situ. Black. Jadi saya kaitkan ini, pada umur 90 tahun, kita bisa di Aula Dominikus ini, saya masih ingat, saya kotwa katakan, orang yang sudah 90 tahun, mereka mempunyai kekhususan. Yang di atas panggil juga, mereka tidak dengar lagi. Tidak dengar lagi. Orang tertawa, dia tanya Mons. Yurdatus, mereka tertawa karena apa. Mons. Yurdatus katakan, Domi omong kau. Dia bilang, kamu ini omong, kotwa tidak mau kotwa ini, omong saya. tahun 94 tahun, saya merasakan bahwa beliau, sama sekali tidak bisa. Ulang Gloria, mengantar kembali, Tuhan kasihanilah, mengantar Gloria, dan yang puncaknya, waktu kita menyanyikan privasi, dia yakin, dia bisa angkat. ternyata, dia tidak bisa, melihat apapun. Tetapi, hebatnya dia, kita nyanyi, dia punya suara juga, ikut. Kalau ikut, bergabung. Oke lah. Untuk saya, itulah semangatnya, untuk mengatakan, bahwa dia memang, mau meraihkan. Dan, yang menarik, untuk saya, yang tanggal 2. sepulangnya tanggal 2, sebelum itu, kami sudah bisik-bisik, bahwa, ini situasi rupanya serius. Jadi, diantara kami, tiga orang, kami sudah punya skenario. Sebenarnya, orang keempat, tapi, sampai dengan, kematian beliau kemarin dulu, baru saya beritahukan. Karena, ada satu urusan, di katedral yang harus diurus. Yaitu, makamnya. Kita sudah, sejak, dua minggu sebelum itu, kami sudah punya skenario. Sahabat Komsos, kata hati dari Musi, itu sungguh luar biasa, bagaimana, berkisah tentang, Al-Mahrum, di saat-saat akhir, dari kepergiannya. Bapak Usku, kami ingin dengar sekali lagi, sebelum kita mengakhiri, jumpa kita ini, apa yang paling berkesan, menjadi titipan pastoral, untuk umat di Kuskupan Atemwa ini. Dari kesaksian hidup, Bapak Uskup Al-Mahrum. Untuk saya, yang paling, kita bisa belajar, sebagai imam-imam, itu adalah, yang dia ungkapkan terakhir, itu kesetiaan. Ketikunan, kesetiaan, kerajinan, ya konsistensi, untuk melaksanakan tugas. Dan beliau melaksanakan. Yang kedua, beliau ini, punya pendirian sangat kuat. Dan pendirian sangat kuat ini, menurut saya juga, yang menjadi penyebab dari keadaannya. Saya melihat, bahwa kalau dia mewarisi, kehalusan hati, kesehatan dari pihak ibu, dia seharusnya berusia lebih dari 100 tahun. Ibunya berusia 103 tahun, waktu meninggal. Jadi dia, sebagai anak laki-laki pertama, yang pasti mewarisi, semua yang baik dari ibu, saya yakin, kalau beliau, mengikuti, apa yang penting, untuk kesehatan, apa yang itu, saya yakin beliau ini, sangat sehat. Dan, untuk dia, kesehatan itu juga, menjadi perhatian. Supaya kita kerja, tanpa itu. Dan karena terkait dengan kesehatan, dia ini adalah orang, yang selalu merasakan, yang mengatakan, saya berumur, tapi masih muda. Iya, selalu di... Jadi itu untuk saya semangat. Semangat mudanya itu, yang dinamakan for every young, itu untuk saya penting. Supaya kita, tidak merasa, lelah di dalam perjalanan. Dan yang ketiga, saya bersyukur, dan berterima kasih, beliau telah meletakkan, dasar pastoral yang, baik untuk diuskupan ini. Walaupun, karena banyak faktor, misalnya, faktor kebiasaan, pola hidup, yang beliau cita-citakan, belum banyak yang berubah. Tapi, ada banyak hal yang, dan itu beliau sudah letakkan. Saya melanjutkan, tetapi saya melanjutkan, dengan membangun, apa yang di dalam, pelayanan pastoral, atau yang dinamakan, tata kelola itu, itu harus memperhatikan, keutuhan, dan keberlanjutan. Keutuhan, keberlanjutan. Jadi, saya mempelajari, dari, Monsignor Jakobus Pesers, Monsignor, Teodoro Sulama, sampai ke dia, saya menemukan, apa yang mereka, kesinambungan, yang mereka upayakan. Satu, di tahap, yang pertama namanya, tahap penanaman iman, memang mereka, membaptis, mengajar, membaptis, mengajar, merayakan, dan seterusnya. Tahap yang, kedua, saya lihat pada, Monsignor, Teodoro Sulama itu, adalah tahap, karirisasi, gereja. Dan yang ketiga, beliau ini, tahap yang namanya, tahap pemantapan. Jadi, gereja, sudah dipersiapkan, untuk, sungguh-sungguh, menjadi gereja lokal, yang, berdikari, karena dia berbicara, juga banyak kali, tentang gereja berdikari. Dan, saya menyadari, saya adalah, Imam Projo, pertama, yang menjadi uskup, di keuskupan ini. Sebagai, Imam Projo, saya harus membangun, gereja, melaksanakan tugas, tidak lagi, dengan mendasarkan diri, pada gereja, dari yang lain-lain. Saya memang, ditantang, untuk menggali, kekuatan lokal. dan, saya melihat, dia punya, yang katakanlah, gabratan pastoral, yang dinamakan, tiga ber, itu, dasar yang baik, untuk bisa melanjutkan. Yang dia perhatikan itu, tahap, lima tahun terakhir, waktu dia bicara, tentang misalnya, Eva Perca, Musawara Pastoral, dia bicara tentang, bahasa yang dia pakai itu, kebunku, cintaku, sapiku, cintaku, babiku, cintaku, pohonku, cintaku. Jadi, dia, mengarahkan, supaya, gereja, berdikari ini, jalan, gereja mandiri, ini jalan. Nah, saya melihat ini, sebagai perjuangan beliau, yang saya rumuskan, dalam rumusan, yang dinamakan, Atam Bua Eden itu, iman harus membumi, dan hidup harus berdaya. Ini yang sekarang, kita sementara jalankan, kita menyambung, dari Musawara Pastoral, yang keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan sekarang. Jadi, itu yang kita sambung, dengan ujung tombak kita, kalau beliau berhenti, pada orang muda, kita menggesernya, yang menjadi masalah itu, masih ada masalah pendidikan, masalah ekonomi, dan sekarang, setelah Musawara Pastoral, yang kesembilan ini, adalah masalah keluarga. Itu yang kita sementara benahi, dan beliau meninggal, napas putus, sementara kami bersidang, di Aula Puspas, untuk berbicara, tentang bagaimana, membenahi, kenoarga, yang adalah kesenambungan, beliau juga sangat memperhatikan, tetapi tahun ini, dengan amanat, dari Muspas, kita harus memperhatikan, secara khusus. Terima kasih, Musenur, untuk, si Irina juga, untuk kesaksian, yang telah, diberikan kepada kita, para sahabat Komsos, dan, memang betul, bahwa, apa kata Musenur, tadi, bahwa beliau seorang sangat tegas, konsisten, kesetiaan, sungguh luar biasa, ini menjadi cerminan, bagi kita, untuk terus bertumbuh, dalam iman, harap, dan kasih. Sekali terima kasih, Musenur, untuk kehariran bersama kami, di meja Komsos. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak, sudah hari di sini, kami senang sekali, kita akan selalu, mendoakan, Al-Mahum, semoga Tuhan, menanggurakan, kebahagiaan, kekal baginya, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.